56 dari 94 mahasiswa yang diamankan oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya saat aksi demo pada hari Selasa lalu diperbolehkan pulang oleh penyidik setelah tidak terbukti melakukan pengrusakan maupun penyerangan terhadap aparat kepolisian. Sementara itu 38 mahasiswa lainnya akan diproses lebih lanjut oleh penyidik. 56 mahasiswa yang sempat ditahan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Selasa lalu akhirnya diperbolehkan pulang. Para mahasiswa ini rata-rata dijemput oleh dosen mereka karena akan dilakukan pembinaan dari pihak universitas. Kemarin yang hari Rabu bahwa dari Polda Metro Jaya kemarin mengamankan ada 94 orang. Kemudian dari 94 orang itu kemarin kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah sesuai dengan perannya mereka masing-masing. Jadi bahwa dari adik-adik mahasiswa yang ke-56 ini, ada 56 orang ini, ini adalah bagian daripada yang akan terlakukan kita serahkan kepada universitas mereka masing-masing. Sementara 38 mahasiswa lain yang masih diamankan akan diproses lanjut secara hukum karena diduga terlibat pengerusakan fasilitas umum dan penyerangan kepada aparat kepolisian. Pihak kampus pun berjanji akan memberikan pendampingan hukum bagi mahasiswa mereka yang akan menjalani proses selanjutnya. Untuk Pak Kapit Umas dan untuk Polda Metro Jaya umumnya karena telah melakukan penindakan hukum dan yang tidak bersalah dikembalikan ke kami. Dan untuk selanjutnya kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif untuk mahasiswa kami Pak. Dan yang masih tertinggal nanti kami akan kawal Pak. Terima kasih. Sebelumnya sebanyak 94 mahasiswa dilaporkan menghilang. WS melakukan aksi unjuk rasa menuntut penolakan sejumlah RUU kontroversial di depan gedung DPR selasa lalu. Setelah melakukan pencarian dan melaporkan ke pihak berwajib, sebanyak 94 mahasiswa tersebut digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan. Ren Dianto melaporkan untuk NET.